oke halo selamat siang ini dapat servisan PS3 kondisi dihidupkan langsung mati ini serinya VHL ini bisa dilihat ini kehidupkan lagi ini bukan yelut kalau kayak gini nih nah kebanyakan untuk kasus kayak gini itu ada di nah saya menggunakan botnya nah kebanyakan kebanyakan loh ya tapi kita harus cek dulu views-viewsnya kebanyakan di ini di daerah ini ini ada yang short ini oke nanti saya bongkar saya cek tapi itu masih dugaan saya karena saya akan cuma teknisi pemula yang ini views-nya nanti di cek-ceki dulu views F6 0 1 2 itu di cek-cek dulu nanti itu juga bisa karena disini power-powernya disini itu juga bisa bisa juga karena paling besar power supply-nya oke nanti saya bongkar yang ini saya cut dulu nah oke sekarang ini sudah kita bongkar ya kita bongkar nah ternyata ini bukan HL seperti yang saya kira tadi karena serinya disini disini HL ternyata ini HH nah ini ada bot yang ini nah ini kita caranya ganti aja di power-nya dulu kita ganti power-nya dulu ini sudah kita ganti power-nya dengan power yang satunya saya punya power oke saya pasang dulu ya oke ini power-nya saya pasang ini power yang lama power yang lama sekarang kita tes sekarang jadi kalau ngetes PS3 yang matot itu kita ganti power-nya aja dulu ini khusus untuk teknisi pemula ya kalau untuk teknisi master ya berbeda lagi caranya kita coba dulu mati enggak oh ternyata enggak mati nah hidup nah berhasil ya jadi untuk teknisi pemula yang punya PS sendiri atau rental PS sendiri di daerah-daerah biasanya yang kawan-kawan Facebook saya itu Anda bisa ganti dulu ini power dengan power yang lain khusus gejala seperti yang di awal tadi memang biasanya ya daerahnya cuma ini power terus gerbang sama gerbang bataku sama fuse-fusenya saja oke sekian terima kasih dan kalau di Jawa kayak gini paling cuma 150 sampai 200 ribu ganti enggak tahu kalau di daerah itu bisa berbeda-beda terima kasih semoga bermanfaat videonya selamat sore sampai jumpa